Mohana adalah suku purba yang menjadikan perairan tenang sungai Indus sebagai rumah abadinya. Seperti halnya suku Bajo, mereka dikenal luas karena menjadikan perahu sebagai kendaraan sekaligus tempat tinggal. Di wilayah Sin Pakistan Selatan, sebuah komunitas Mohana kecil masih tinggal di satu desa terapung di Danau Mancar. Bersama keluarga dan komunitasnya, Mohana hidup di atas perahu yang memuat beragam alat yang diperlukan. Seperti batang bambu, tikar, peralatan masak, dan beberapa helai pakaian, yang semua itu menjadi aset penting bagi mereka. Dengan gaya hidup semacam ini, Mohana lebih suka menyebut diri mereka sebagai malah. Sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti penjelajah laut, atau mirbahar, yang berarti penguasa laut. Sebagai suku yang hidup dan bergantung pada perairan, Mohana sangat erat dengan budaya penangkapan ikan. Mohana memiliki hubungan yang erat dengan laut, dan terutama terlibat dalam penangkapan ikan dan pembuatan perahu. Mereka adalah suku yang terampil dalam membuat jaring, yang merupakan alat penting untuk mata pencaharian mereka. Orang Mohana dikenal sebagai pekerja yang jujur dan rajin, dan sangat bangga dengan pekerjaannya. Mereka mendapatkan ikan bukan saja dengan metode tradisional seperti jaring atau pancing, tetapi lebih unik dari itu, mereka juga menggunakan burung yang terlatih. Mereka memanfaatkan burung kormoran dan bangau malam untuk menangkap ikan. Burung-burung itu mereka pelihara sebagai keluarganya, dan diupah dengan kelebihan ikan yang berhasil mereka tangkap. Mohana menggunakan berbagai burung sungai bukan hanya sebagai peliharaan serta alat berburu ikan, tetapi juga sebagai umpan untuk menarik dan memburu burung lain. Untuk mendapatkan burung-burung, yang kemudian mereka gunakan sebagai pemburu ikan, orang Mohana menutupi kepala mereka dengan boneka burung dan menyelam ke perairan. Kemudian dengan hati-hati, mereka mendekati burung yang sedang berenang di dekat tepi sungai dan menangkap mereka. Teknik berburu ini didasarkan pada perendaman tubuh pemburu, dan menyisakan kepala dengan burung yang dibelah. Burung yang bermigrasi, melihat bahwa ada burung yang berenang dengan tenang dan mendekat ke arahnya, sehingga mereka berpikir bahwa itu adalah tempat yang baik untuk mencari makanan dan beristirahat. Dan pada saat itulah, pemburu menangkap burung liar dari bawah air. Mohana adalah keturunan dari penduduk pertama lembah Indus. Sejarawan dan antropolog melacak asal-usul orang Mohana, keperadaban sungai yang muncul di wilayah ini sekitar 5.000 tahun yang lalu. Sisa-sisa pemukiman asli dapat dilihat di situs arkeologi Mohenjodaro, yang pernah berdiri di tepi sungai Indus. Karenanya, sejarawan dan antropolog meyakini, bahwa Mohana adalah keturunan Mohenjodaro yang telah punah. Saat ini, Mohana merupakan salah satu suku terbesar di Provinsi Sin, Pakistan, dengan populasi mencapai lebih dari 5 juta jiwa. Mereka, ditemukan di seluruh sungai Indus, tetapi secara khusus di sepanjang tepi Danau Mancar. Selain Danau Mancar, suku Mohana juga tinggal di sepanjang pantai selatan Pakistan, Karachi, Tata, dan Ketibandar. Umumnya, mereka menganut agama Islam dan menuturkan bahasa sindi sebagai bahasa sehari-hari. Namun terkadang, mereka masih mempraktikkan beberapa upacara animisme yang terkait dengan memancing dan berburu. Beberapa dari mereka, memberi makan dewa pelindung sungai, danau, ikan dan unggas air, dengan harapan persembahan itu, dapat menjaga keseimbangan kehidupan Mohana yang semakin rapuh. Kekeringan menjadi lebih sering di Pakistan Selatan, dan ekosistem tempat Mohana hidup tampaknya akan hilang. Padahal perairan itu, terkait erat dengan masa depan Mohana, yang telah memberi makan dan melindungi mereka selama berabad-abad. Tragisnya, selain masalah kekeringan flora dan fauna lokal, juga dihancurkan oleh limbah industri beracun yang mengalir di sepanjang kanal, dan mencemari sungai. Sehingga, hasil tangkapan yang dibawa nelayan Mohana untuk dijual di pasar-pasar di wilayah tersebut, hanya sebagian kecil dari sebelumnya. Puluhan spesies ikan telah menghilang, yang berarti, terdapat lebih sedikit migrasi dan burung lain yang mengikuti perahu nelayan Mohana. Hilangnya keragaman hayati, telah membahayakan keseimbangan ekologi. Sehingga para pria, wanita dan anak-anak harus mengatasi kekurangan makanan yang sering terjadi. Akibatnya, mereka menjadi lebih lemah dan seringkali menjadi korban malaria. Setelah kehilangan sumber daya yang berasal dari memancing, Mohana sering harus meninggalkan gaya hidup tradisional mereka di atas air di rumah perahu. Dan menetap sebagai komunitas di pantai, membentuk desa-desa tempat penampungan yang terbuat dari lumpur serta alang-alang. Tentu saja, kondisi mereka yang semakin rentan setiap waktu, perlu mendapatkan perhatian yang serius. Karena bagaimanapun, Mohana adalah bagian penting dari budaya dan warisan Sin. Mereka adalah pelopor kota Karachi, yang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan kota. Sejarah dan budaya suku Mohana, membedakan mereka dari suku-suku Sin lainnya. Dan mereka, masih memainkan posisi penting dalam warisan daerah tersebut. Orang-orang Mohana, adalah bukti semangat kerja keras komunitas dan keramahan, sehingga menjadikan mereka sebagai aset yang tidak ternilai bagi komunitas dan negaranya. Terima kasih telah menonton!